Intro Kenaikan harga sejumlah bahan pokok di saat menyambut bulan suci Ramadan sudah sering terjadi. Kenaikan harga tersebut disebabkan berbagai macam faktor. Salah satunya, tidak seimbangnya ketersediaan barang dan permintaan. Selama satu pekan terakhir, harga cabai dan daging ayam sempat terjadi kenaikan, namun sudah kembali normal. Menindaklanjuti hal tersebut, Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansah mengatakan, Pemkap Moro Jambi telah mengantisipasi kenaikan harga komoditas jelang bulan suci Ramadan dengan menyediakan anggaran tidak terduga atau BTT-PP pada APBD sebesar 1 miliar rupiah. Dengan anggaran tersebut, ketersediaan barang dapat terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pemerintah menerapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas sejumlah harga dan memastikan ketersediaan pangan ke depan aman. Kemudian, juga mendorong OPD terkait untuk menyerap produk petani lokal dan mengadakan pasar murah serta memantau aktif ketersediaan bahan pokok di pasar. Anggaran BTT kita 1 miliar itu apakah sedang bisa digunakan atau bagaimana Pak? Masih menunggu instruksi, jadi rapat inflasi kemarin terakhir itu belum ada turunan. Jadi kebicaraan, belum ada turunannya. Tetapi saya sama Pak Sikda selalu melakukan namanya rapat inflasi yang dikirimkan oleh BTT-PPD itu dalam satu minggu sekali memantau seluruh marga sempako yang ada di bawah terakhir. Bisa urut, kalau memang nanti biasanya itu menjelang kuasa dan menjelang hari raya itu ada peninggu. Mungkin nanti kita lakukan apa yang sempat. Terima kasih.